Intro Saudara setelah menempuh penerbangan selama lebih kurang 10 jam, bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia tiba di Port Sudan. Bantuan diterima oleh Menteri Kesehatan Sudan dan akan disalurkan untuk warga korban perang saudara. Tiba di Sudan, rombongan delegasi Indonesia beserta bantuan kemanusiaan disambut oleh Menteri Kesehatan Sudan, Haitam Mohamed Ibrahim dan Dubes Indonesia untuk Sudan Sunarko. Sejumlah barang yang sesuai dengan permintaan pemerintah Sudan pun telah disiapkan dan diturunkan di Bandara Port Sudan bantuan seberat 12,44 ton ini, kemudian diserahkan secara langsung kepada Menkes Sudan Haitam. Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Pendanganan Darurat Fajar Setiawan menyampaikan rasa prihatin atas konflik internal di Sudan dan berharap semoga kedamaian bisa terwujud sehingga rakyat Sudan dapat menjalani kehidupan dengan damai. Pemerintah Sudan pun berharap dengan bantuan kemanusiaan ini dapat meringankan penderitaan masyarakat Sudan akibat konflik internal.